15 anak dan 1 orang dewasa berstatus pasien COVID-19 dan menjalani perawatan pada salah satu hotel di kota Jayapura, akhirnya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah mereka. Pengembalian pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh ke keluarga mereka ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, dengan disaksikan seluruh petugas medis dan sejumlah orang tua dari anak yang sempat menjalani karantina di hotel tersebut. Pucuk pimpinan dalam jajaran Dinas Kesehatan Kota Jayapura turut memberikan bingkisan kepada anak-anak dan memotivasi serta mengedukasi agar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas. Pasien yang telah diizinkan untuk pulang merupakan kelompok anak usia 1 hingga 12 tahun di mana mereka telah mengikuti masa karantina kurang lebih 27 hari. Anak-anak ini terpaksa mengikuti pola masa karantina usai terpapar virus corona dari orang tua mereka dan selanjutnya ditangani langsung oleh para medis dengan melakukan uji swab. Kalau rata-rata anak itu yang masuk itu positif mungkin karena orang tuanya ya orang tuanya positif karena situasi kondisi di rumah membuat anak-anak itu harus ikut. Kami juga sudah bertanya kenapa anak-anak tidak dia menjaga. Akhirnya karena anak sudah kontak dengan orang tuanya kami swab. Teman-teman yang swab ini ya hasilnya ya kita tunggu. Kalau dia negatif pertama, negatif kedua kita pulangkan. Tapi kalau ada yang positif kita sesuai dengan protokol pengobatan covid. Itu tadi yang tadi ayah saya itu sampai 27 hari, 21 bulan ya. Dia kondisinya seperti itu. Artinya terima kasih karena dia bisa sembuh. Seperti itu. Anak-anak yang lain dasarnya negatif. Negatif positif mungkin imun mereka lebih kuat karena masih dalam pertumbuhan. Asnat Waimuri juga mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh sejumlah donatur, salah satunya Sekolah Minggu Gereja Kristen Injili Alfa Omega Furia, serta untuk pemerintah kota Jayapura yang telah menyediakan lokasi karantina bagi pasien terpapar virus corona. Sementara penanganan pasien covid-19 yang menjalani masa karantina pada salah satu hotel di wilayah distrik Jayapura Selatan hingga saat ini berjumlah 154 orang. Pemerintah kota Jayapura menetapkan status karantina pasien pada hotel berbintang 3 tersebut hingga akhir bulan Juni mendatang. Selama berada dalam lokasi isolasi, pasien covid-19 setiap pagi dan sore melakukan aktivitas berolahraga untuk meningkatkan kebugaran serta menjaga kestabilan daya tahan tubuh. Dari kota Jayapura, Papua, Ardilesium T, Jaya TV, mengabarkan.